Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi wa ala alihi Wa ashabihi Wa muwala amabad Anak-anak yang berbahagia Kita masuk di pembahasan ketiga Yaitu menggambar Diharapkan setelah mempelajari pembahasan ketiga ini Kalian bisa menerangkan hukum Dan sebab larangan menggambar makhluk hidup Jadi hukumnya apa? Kemudian kenapa dilarang? Kalian bisa menerangkan itu Dan yang kedua Kalian bisa menerangkan Hubungan Materi Larangan menggambar ini Dengan Tuhid Jadi apa kaitannya? Antara larangan menggambar dengan Masalah Tuhid Dan yang berikutnya Kalian bisa mengaitkan Antara larangan menggambar Dengan bahaya syirik Ya Juga Mengaitkan antara Larangan menggambar Dengan menutup Pintu-pintu kesyirikan Dan yang berikutnya Kalian diharapkan bisa Membedakan Antara Menggambar yang dibolehkan Dan yang dilarang Selanjutnya Kalian bisa Berhati-hati Dan memperingatkan Dari menggambar yang dilarang Terakhir Diharapkan kalian juga Bisa menjawab Syubhad Kerancuan Orang yang Membolehkan Menggambar Yang dilarang T Kita masuk di Pelajaran Ketiga Anak-anakku yang berbahagia Jadi Menggambar Itu Ada Dua Macam Ada Dua Jenis Menggambar Yang pertama adalah Menggambar Sesuatu yang Tidak memiliki Ruh Contohnya apa Pohon Batu Kayu Gunung Ya Matahari Ya Kemudian yang kedua Menggambar Makhluk hidup Ya Seperti Manusia Ataupun Hewan Menggambar Yang tidak Memiliki Ruh Maka ini Dibolehkan Tidak masalah Sebagaimana Ibn Abbas Radiyallahu Talanhumah Ya Berkata Kepada Seorang Laki-laki Yang menggambar Inkanala Buddha Fa'ilan Fasna Isyajara Wa Mala Nafsalahu Ya Seandainya Engkau harus Menggambar Maka Gambarlah Pohon Atau Sesuatu yang Tidak memiliki Jiwa Ya Dalam Raja yang lain Segala Sesuatu yang Tidak memiliki Ruh Maka Ucapan Ibn Abbas Ini menjadi Dasar Bolehnya Menggambar Segala Sesuatu Yang tidak Memiliki Ruh Atau Nyawa Ada pun Jenis yang kedua Menggambar Makhluk hidup Ini ada Dua Bentuk Yang pertama Menggambar Secara langsung Yaitu Dengan Tangan Kita Yang Menggambar Ayam Dengan Tangan Kita Menggambar Manusia Dengan Tangan Kita Maka Ini Jelas Hukumnya Haram Sedangkan Yang kedua Yaitu Menggambar Menggunakan Alat Yang kita Kenal Dengan Fotografi Fotografi Nanti ada Rinciannya Sekarang Kita masuk Dulu Yang Menggambar Secara langsung Makhluk hidup Ini Dilarang Diharamkan Rasulullah Mengatakan Ini Perintah Rasul Kepada Ali bin Abi Talib Yang Mementerian Ali bin Abi Talib Pemerintangan Kepada Abu Hayyaj Mau Aku Utus Kamu Dengan Apa Yang Rasulullah Mengutus Diriku Jangan Engkau Tinggalkan Jangan Engkau Biarkan Ada Satu Gambar Kecuali Harus Kamu Rusak Jangan Biarkan Ada Satu Kuburan Yang Ditinggikan Kecuali Harus Kamu Ratakan Ya Kuran Hadis Yang Lain Asadun Nasi Azaban Yawmal Kiamati Aladzina Yudhahi Una Bikhalkillah Manusia Yang Paling Keras Azabnya Nanti Padahari Kiamat Yaitu Orang Orang Yang Menandingi Ciptaan Allah Ya Itu Tukang Tukang Gambar Yang Menggambar Makhluk Hidup Nah Ada pun Menggambar Dengan Menggunakan Alat Ini ada Beberapa Keadaan Misalnya Kondisi Karena Ada Kebutuhan Dituntut Maslahat Padanya Seperti Misalnya Apa Gambar Pada KTP Gambar Pada Paspor SIM Atau Misalnya Gambar Seorang Penjahat Buronan Maka Seperti Ini Dibulihkan Gambar Ini Darurat Dibutuhkan Ada Kemaslahatan Padanya Contohnya Foto Di KTP Di SIM Di Ijasa Di Paspor Atau Foto Buronan Misalnya Ada pun Yang kedua Yaitu Menggambar Apa Yang Menuntun Kepada Kemaksiatan Atau Memperindah Kemaksiatan Ini Hukumnya Haram Tidak Boleh Misalnya Foto Foto Gambar Gambar Wanita Yang Membuka Orat Foto Foto Penyanyi Ya Nah Foto Wanita Yang Membuka Wajahnya Ini Tidak Boleh Karena Itu Akan Menuntun Kepada Kemaksiatan Atau Memperindah Kemaksiatan Sedangkan Yang ketiga Keadaan Ketiga Yaitu Menggambar Sesuatu Yang tidak Ada Masalahatnya Tidak Ada Kebaikannya Tidak Ada Manfaatnya Jadi Sekarang Iseng Iseng Aja Maka Hukumnya Haram Ya Karena Dalam rangka Untuk Kehati-hatian Supaya Kita Tidak Meremehkan Supaya Kita Tidak Terjatuh Pada Perkara Yang Menuntun Kepada Maksiat Karena Banyak Awalnya Itu Iseng Iseng Awalnya Main-main Tapi Akhirnya Menuntun Kepada Kemaksiatan Maka Hati-hati Anak-anakku Hati-hati Karena Sekarang Banyak Sekali Handphone Itu Ada Kameranya Ya Ya Sehingga Orang Itu Bermudah Mudah Untuk Mengambil Gambar Dengan Foto Maka Silahkan Gunakan Foto Itu Dengan Keadaan Seperti Ini Kalian Faham Hukumnya Dibutuhkan Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Masalahnya Tidak Menandingi Dan Menyamai Penciptaan Allah Ta'ala Sedangkan Allah Itu Maha Tinggi Dari Sekutu Jadi Orang Yang Menggambar Makhluk Hidup Itu Adalah Menandingi Dan Menyamai Penciptaan Allah Ta'ala Kemudian Menggambar Itu Bisa Mengantarkan Kepada Pengagungan Terhadap Gambar Gambar Itu Juga Akan Mengantarkan Kepada Kesirikan Seperti Yang Terjadi Pada Kaum Nabi Noh Yang Muncul Pertama Kali Kesirikan Pada Mereka Dan Yang Ketiga Malaika Tidak Masuk Pada Satu Rumah Yang Ada Padanya Gambar Gambar Makhluk Hidup Kemudian Penggambar Itu Akan Diadab Oleh Allah Pada Dikamai Dengan Adab Yang Sangat Keras Dia Diminta Untuk Menghidupkan Gambarnya Ada Gambar Itu Akan Dihidupkan Dan Dipakai Untuk Menyiksa Orang Yang Menggambarnya Ketika Di Dunia Maka Hati-hati Ini Ancaman Ancaman Yang Sangat Keras Sehingga Kita Harus Waspada Setiap Tukang Gambar Ada Di Neraka Itu Yang Menggambar Makhluk Hidup Juj 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 Allah Fikul Is